Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majuah-juah kita gerina Teman-teman kali ini kita bahas kasus Rocky Gerung Yang katanya diusir oleh Sentul Siti Ya mau digusur katanya Itu bagaimana hukumnya bang Itu boleh gak digusur-gusur begitu aja Jadi begini ya teman-teman ya Kita akan membahasnya dengan adil Tidak ada kepentingan Tidak ada politik Hanya mengenai hukum Fakta hukum Analisa hukumnya Perlu kita ketahui dan perlu kita tegaskan Bahwa hukum itu berlaku sama Bagi semua orang Tidak ada beda Rakyat jelata Pejabat Toko masyarakat Oh siapapun Hukum tetap berlaku sama Begitu juga mengenai Kasus tanah ini Hukumnya tetap sama Terhadap siapapun Tidak bisa dibedakan Kalau rakyat jelata digusur Kalau pejabat gak digusur gitu Gak bisa Harus sama Sebelumnya saya ingin Beritahu Teman-teman bahwa BPN Badan Pertanahan Nasional itu Salah satu tugasnya adalah Mendata tanah Seluruh Indonesia Baik Surat-suratnya maupun fisiknya Jadi kalau Satu buah Lahan Atau Tanah yang sudah Ada pemiliknya Pasti terdata Di BPN Ya Jadi kalau Jika Anda ingin mengetahui Sebuah lahan Apakah lahan itu ada Pemiliknya atau tidak Tanya saja BPN disitu Di daerah situ Pasti ada Kalau tidak ada datanya Di BPN Barulah tanah tak bertuan Tapi saya yakin Semuanya ada datanya Lalu Apa bukti kepemilikan Dari sebuah tanah Dari Lahan Suatu lahan itu Apa bukti kepemilikannya Bukti kepemilikannya adalah Sertifikat Bisa sertifikat hak milik Bisa sertifikat hak guna bangunan Dan lain sebagainya Nah berkaitan dengan Kasus Rocky Gerung ini Gampang saja Tinggal cari aja Di BPN Siapa pemilik lahan itu Yang sah Tentunya yang Bersertifikat Ya Jadi kita tidak bisa Mengakui Lahan itu Tanpa ada sertifikat Ya Apapun alasannya Ingat Berlaku sama Kepada setiap orang Ya Saya tidak bisa mengakui Lahan Anda Milik saya Kecuali saya punya Sertifikat Atas nama saya Ya Begitu juga Sebaliknya Jadi saya ulangi lagi Masalah ini Gampang sekali Tinggal dicek Di BPN Siapa pemilik Lahan itu Yang sah Selesai Apakah sertifikat Yang dikeluarkan BPN Bisa kita gugat bang Bisa Kalau kita merasa Sertifikat itu Tidak benar Atau Ada pemalsuan Di sana Misalnya Atau sebenarnya Ada pemilik lain Yang lebih sah Kita bisa batalkan Sertifikat Melalui Petun Pengadilan Tata Usaha Negara Begitu Jadi Semuanya juga ada Jalur hukumnya Ada langkah hukum Contohnya nih Saya merasa Tanah yang Anda Kuasai itu Saya punya Tapi Anda Sudah punya Sertifikat Sementara Saya hanya punya Surat-surat Biasa saja Apa bisa saya gugat Bisa Bisa saya gugat Sertifikat Anda Kepetun Untuk dibatalkan Kalau nanti saya menang Dan ternyata Sertifikat Anda Dinyatakan tidak sah Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Baru saya bisa Mengajukan Sertifikat Atas nama saya sendiri Sederhana Sederhana Teman-teman ya Jadi kembali Ke pokok masalah Kalau memang Ruki Gerung Merasa itu miliknya Tunjukkan Sertifikatnya Gitu loh Atau Kalau dia merasa Dia yang lebih berhak Dan ternyata PTS Sentul Siti Misalnya Memiliki Sertifikat Gugat Gugat Batalkan Sertifikat itu Jadi tidak perlu Kita beropini Saya lihat Ada juga Ahli-ahli hukum Menjelaskannya Membingungkan Yang katanya Siapa yang menempati Dia yang memiliki Misalnya Siapa yang Mengurus dia yang memiliki Ya kalau saya sih Kalau aturannya Seperti itu Saya setuju aja Berarti Tinggal kita cari aja Tanah terlantar Lalu kita urus Setelah itu Menjadi milik kita Wah enak sekali ya Tidak bisa Tidak bisa seperti itu Kalau memang seperti itu Aturannya Saya sangat setuju Saya bilang Biar kita carilah Ke hutan sana Banyak lagi Tanah yang kosong Lalu kita garap Kita pagerin Lama-lama Jadi milik kita Tidak bisa seperti itu Teman-teman ya Saya bicara Hukumnya Fakta hukumnya Tidak ada kepentingan Supaya Pembelajaran Bagi kita semua Ingat Saya ulangi lagi Teman-teman Hukum itu Berlaku sama Bagi setiap orang Aturan itu Berlaku sama Bagi setiap orang Kalau memang Bukti kepemilikan Suatu lahan Itu adalah sertifikat Maka dimanapun Anda berada Siapapun Anda Untuk membuktikan itu Anda Hanyalah sertifikat juga Tidak bisa dengan Cara yang lain Nah Disinilah Kembali Saya tegaskan tadi Peran BPN Harusnya BPN Tidak perlu diam Kalau ada Permasalahan seperti itu BPN di daerah itu Angkat juara Terangkan Jelaskan Siapa yang memiliki Tanah itu Yang sah Jadi tidak perlu Orang bersengketa Tidak perlu orang Ribut-ribut Tidak perlu orang Saling bunuh-bunuhan Tidak perlu orang Saling ke pengadilan Saling nuntut Itulah kewajiban BPN Menjelaskannya Kepada rakyat Menjelaskannya Kepada para pihak Dengan data Yang dia punya Dengan dokumen Yang ada di BPN Jadi tidak perlu Orang ribut Ini kan BPN ini Kadang-kadang Dibiarkannya orang Kepengadilan Saling gugat Menggugat Padahal ujung-ujungnya Dia juga yang ditanya Hakim Kejelasannya Bahkan ada orang Saling bunuh-bunuhan Gara-gara tanah Padahal BPN bisa Memberikan penjelasan Sehingga orang Tidak perlu Saling bunuh-bunuhan Ini BPN malah Diam saja Ini yang saya protes BPN harus Angkat suara BPN harus Memberikan penjelasan Tentang suatu tanah Jadi orang Tidak perlu Sampai ke pengadilan Begitu ya teman-temannya Mudah-mudahan BPN mendengarkan Atau melihat Video kita ini Sebarkan Supaya BPN itu Melihat dengan hati Nurani nya Jangan sampai orang Ribut Gara-gara tanah Mudah-mudahan Ini menambah Wawasan kita Bermanfaat Tetap bersama Bang Benny Kita bicara hukum Dengan bahasa kampung Bahasa sederhana saja Assalamualaikum Mejuah-juah Kita gerina BPN 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 BPN